Panitia Penyelenggara Piala Dunia U20 tahun 2021 atau INAVOG menargetkan renovasi stadium dapat dilaksanakan mulai bulan depan. Alasannya, sudah tidak banyak waktu yang tersedia untuk memperbaiki tempat pertandingan ajang tersebut. Beberapa waktu yang lalu, PSSI sudah memilih 6 stadium untuk menggelar Laga Piala Dunia U20. Di antaranya, Stadium Gelora Bung Karno Jakarta, Stadium Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadium Gelora Sriwijaya Jakabarin Palembang, Stadium Sejala Karupat Bandung, Stadium Manaan Solo, dan Stadium Kapten Iwayandipta Bali. PSSI juga telah meminta kepada pemerintah dalam hadir ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan renovasi ke enam stadium tersebut. Meski sampai sekarang FIFA belum memutuskan seluruh tempat itu disetujui atau tidak untuk menggelar Piala Dunia U20 mendatang. Walaupun saat ini FIFA belum melakukan finalisasi stadium, rencananya Federasi Sepak Bola Dunia tersebut datang ke Indonesia untuk mengecek kesiapan ke enam tempat itu pada bulan September mendatang. Nantinya, renovasi stadium VNI Piala Dunia ini terfokus pada perbaikan kualitas rumput, sistem drenasi lapangan, pencahayaan stadium, serta fasilitas pendukung lainnya. Nantinya diselesaikan dengan standarisasi FIFA. Saat ini, stadium Glorabung Tomo sudah melakukan renovasi besar-besaran, pemasangan kursi single seat, serta perbaikan kualitas rumput. Sedangkan, stadium Manan Solo baru-baru telah selesai renovasinya pada tahun 2019 yang lalu. Di antara ke enam tempat ini tersebut, hanya stadium Glorabung Karno yang paling minim untuk renovasinya. Soalnya seperti kita yang ketahui, stadium Glorabung Karno sudah berstandar FIFA. Piala Dunia U20 bakal digelar di tanah air kurang dari setahun lagi. Dijadwalkan, peredatan sepak bola paling bergensi untuk kelompok umur tersebut dimulai pada tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 11 Juni tahun 2021 mendatang. Terima kasih telah menonton!